Intro Sosialisasi aplikasi siak dia dihadiri oleh Camat Gunung Stoli, Kepala Desa Sekecematan Gunung Stoli, Ketua Pimpinan Organisasi Toko Perempuan, Perwakilan Mahasiswa, dan Pimpinan Media Masa. Kegiatan ini diawali dengan nyanyian Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh seluruh peserta sosialisasi dan dibuka oleh Bapak Fajar Manzaluhu, anggota KPU Kota Gunung Stoli. Kegiatan sosialisasi ini dipandu oleh Ibu Hepi Suryani Harefa, anggota KPU Kota Gunung Stoli. Tidak semua kita yang hadir di tempat ini akan mendaftar menjadi PPK atau PPS dan atau badan ad-hoc lainnya. Seperti Pak Cangat ya, gak mungkin Pak Cangat mendaftar seperti itu. Kita sudah punya tadi itu kunci, maka kita login dari atas sekarang. Itu rahmat, tadi alamat emailnya, kemudian paspor kita tadi pemilu 2024. Pertanyaan Ibu, mengenai seandainya dari pengisian aplikasi terjadi error, aplikasi bagaimana untuk selanjutnya? Kemungkinan error mungkin tetap saja ada karena tidak mungkin juga sempurna 100 persen. Hanya saja mungkin sedikit kami informasikan bahwa aplikasi ini sudah mengalami sekitar 3 kali. Demikian, Prawiran News melaporkan.